Kalau saya ditanya apa pengalaman dalam dakwah, kita akan dapetin orang membenci kita, bahkan menghalalkan kehormatan kita, walaupun dia sekalipun tidak pernah berjumpa dengan kita. Kalau kita di dalam menyampaikan nasihat, kalau kita dijauhi, maka kita harus mengerti keedahannya begini, Omok Petri. Kalau kamu dibenci karena kebenaran itu anugerah, tapi kalau kamu dibenci karena ahlak itu musibah, maka kita harus mengevaluasi. Saya ini dibenci karena kebenaran atau karena ahlak? Oh mungkin ahlak saya ketika menyampaikan nasihat ada yang salah. Oh berarti dibenci karena ahlak? Kita evaluasi. Tapi ketika kita melihat semua runutannya baik, ahlak kita kan kita nyampaikan juga pelan, lembut, dengan baik. Betul. Kok kita tetap dibenci karena kita tidak menggipah? Padahal semua ahlak yang kita berikan sudah yang terbaik, maka sesungguhnya kita harus paham. Kalau kita sudah akhirnya dibenci dengan cara yang buruk, kalau kita akhirnya dibenci, karena kebenaran yang kita berikan, walaupun kita sudah memperlihatkan komitmen ahlak yang terbaik, ya kita hanya bisa memasrahkan itu semuanya kepada Allah, supaya Allah mengganti kita dengan lingkungan yang jauh lebih baik. Hanya itu saja yang bisa kita kasih. Sama Bu dengan saya, Umu Fitri. Saya tanya sama Umu Fitri. Umu Fitri punya teman? Banyak? Banyak. Saya tanya sama Umu Fitri. Semua temannya Umu Fitri? Cocok nggak semuanya dengan saya? Apakah semuanya senang dengan saya dan dakwah saya? Nggak. Jawab aja jujur. Ada yang nggak suka? Betul atau tidak? Ada yang nggak suka? Betul. Ya? Padahal mungkin dia tidak pernah ketemu saya. Mungkin saya juga nggak pernah bermuamalah dengan dia dalam apapun. Tapi bisa jadi ketika dia membicarakan tentang saya, dia seakan-akan membicarakan tentang A sampai C tentang saya. Kita bisa memaksakan kondisi semua orang akhirnya ridho sama kita? Ya nggak bisa. Dan hidup kita ini terlalu dijajah. Kita itu hidup di era penjajahan, dan kalau hidup kita itu hanya ingin untuk menyenangkan setiap orang. Makanya saya simpel aja. Ya Allah, kalau ada orang yang membenci saya karena mereka salah, ya apa-apa ya Allah. Berilah pengganti yang lebih baik untuk orang-orang di circle saya yang terdekat, orang-orang yang terbaik dalam kehidupan akhirnya dan dunia saya. Sesimpel itu kok. Ya bisa kita pastikan semua orang. Kalau saya ketemu orang di Mejet, senyum aja belum tentu, setiap senyum itu dibalas dengan senyuman kok. Kenapa? Kenapa kita harus merepotkan sesuatu yang Allah tidak tanya, dan tidak akan hisap Allah kepada kita. Kita tidak akan dihisap oleh Allah kok. Atas apa yang kita dapatkan dari orang lain, ketika kita sudah berikhtiar yang terbaik, kita tidak akan pernah dihisap oleh Allah. Jadi yang kita lakukan, lakukan apa yang bisa kita lakukan, kerjakan apa yang menjadi wilayah kita, apa yang bukan menjadi wilayah kita, serahkan sama Allah. Sama Umum Putri, Umum Fitri. Umum Fitri ketika berada di komunitas, apakah semuanya cocok sama Umum Fitri? Tidak, saya yakin. Ada yang ketika Umum Fitri datang, dia menjauh, dia pergi. Ketika Umum Fitri pergi, dia baru datang. Mungkin ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada. Hidup kita itu akan menjadi berat. Mudah depresi, mudah frustasi. Kalau makhluk itu sudah menjadi obsesi pada kehidupan. Jangan jadikan makhluk menjadi obsesi. Senang kita hormati. Tidak senang kita tidak bertanggung jawab atas ketidaksenangan ketika kita tahu kita tidak pernah melukai hatinya, tidak pernah mendoliminya. Banyak orang yang terkadang, kita tidak pernah mendoliminya, kita tidak pernah kenal, kita tidak pernah bermuamalah, kita tidak pernah nyinggung namanya. Tapi sekalinya dia mendengar nama kita, buncinya kayak apapun. Dan dia begitu gampang menjatuhkan kita di hadapan orang-orang yang dia kenal. Padahal dia pun tidak pernah kenal dengan kita. Kita tidak pernah kenal dengan dia. Kita tidak pernah nyenggul dia. Tapi pun dia nyenggul kita. Banyak? Banyak orang kayak gitu. Hidup kita sudah tidak berada pada fase itu kalau kita sudah menonton ilmu. Hidup kita sudah keluar dari fase itu kalau sudah menjadi penonton ilmu. Makanya materi pertama dalam akidah itu apa? Ikhlas. Itu materi pertama dalam akidah. Kenapa ikhlas itu menjadi materi bab yang pertama dalam setiap pembahasan akidah? Karena materi itu tuh mengobati semua luka, kekecewaan manusia dalam kehidupan. Karena luka terbesar manusia itu karena manusia. Makanya ikhlas itu menempatkan Allah menjadi tujuan tertinggi. Itu materi pertama pembukanya akidah itu. sehingga akhirnya bagi kita ya kalau kita belajar pelan-pelan walaupun tidak ringan akhirnya lama-lama kita akan tahu. Istri saya itu sering bilang begini. Kita memprioritaskan orang yang memprioritaskan kita. hidup kita pun untuk memberikan kebahagiaan orang yang memprioritaskan kita. Kita pun belum bisa membahagikan semua orang itu. Apalagi kita memikirkan orang yang tidak memprioritaskan kita. Ngapain? Wah nabi saja tidak bisa menjadikan semua orang beriman kok. Itu setingkat Rasulullah SAW. Lalu apalagi kita. Sampai sekarang 1500 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia masih banyak orang yang mengatakan Muhammad itu dengan kata-kata yang hina. Yang kita selalu mendidih ketika Nabi Muhammad dicelak. Walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal 1445 tahun yang lalu. Tidak bisa. Simple saja. Wilayah kita itu apa? Wilayah kita melakukan yang terbaik. Kalau ternyata orang meresponnya dengan berbagai macam ya sudah mungkin dia memberikan kepadamu pelajaran. Saya tahu sebagai da'i itu kadang-kadang saya itu baru tahu kalau saya ditanya apa pengalaman dalam dakwah Ostat. Bu Anya salah satu poin penting dalam dakwah itu apa? Saya kalau boleh ngomong begini. Poin salah satu poin yang saya dapatkan dalam panggung dakwah itu apa? Kita akan dapetin orang membenci kita bahkan menghalalkan kehormatan kita walaupun dia sekalipun tidak pernah berjumpa dengan kita. Walaupun dia tidak pernah berinteraksi dengan kita. Walaupun dia tidak pernah nyenggol kita. Walaupun kita tidak pernah nyenggol dia. Dia beruncingan kepada kita. Seakan-akan kita itu pernah memfitnah dia. Pernah mendolimi dia. Pernah ngusik kehormatan dia dan keluarga. Padahal tidak pernah. Makanya selalu saya sampaikan sama adik-adik kelas kalau saya ke pondok gitu. Kalian dalam dakwah itu kalian akan menjumpai satu perilaku orang yang bisa jadi membenci kalian. Padahal dia tidak pernah berurusan sama kalian. Tapi membenci musahakan-akan lebih daripada dia membenci orang kalian. Saya pernah temukan ada orang bisa senyum gitu sama orang non-muslim. Bisa ngobrol baik sama non-muslim. Tapi ketika ketemu kita membuang muka itu ada. Tapi sama non-muslim dia bisa baik gitu. Walaupun memang kita juga harus baik sama non-muslim. Kalau mereka tidak jatuhkan, kita harus baik. Saya punya tetangga non-muslim, kami baik banget. Kiri saya non-muslim, baik. Kita baik banget. Ya saling kita memberi makanan, saling bertegur sapa gitu. Tapi ada orang yang terkadang sama non-muslimnya itu baik banget. Tapi sekalinya sama orang muslim itu dia melebihi mempelakukan orang non-muslim. Itu kan kebalik akhirnya. Allah alhamdulillah. door Powell Blue You feel it in your heart His love For you is unconditional You knew it from the start He's the one Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton